Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selegram sekaligus terlapor kasus dugaan investasi bodong binomo Indra Kesuma alias Indra Kens dikabarkan akan mangkir dari pemanggilan Baris Krim Mabus Pori. Terkait dengan hal itu, pihak Indra Kens diwakili kuasa hukum Wardaniman Larosa membantahnya. Direktur Tindak Bidana Ekonomi Khusus Baris Krim Pori Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya membuka ruang bagi Indra Kens menjelaskan kasus dugaan investasi bodong binomo pada hari ini. Namun Indra direncanakan tidak hadir dengan alasan berobat ke Turki. Wisnu menjelaskan jadwal pemeriksaan perdana Indra sudah dilayangkan jauh-jauh hari. Namun tidak berselang lama, Indra menyampaikan surat berhalangan hadir. Secara terpisah, kuasa hukum Indra Kens, Wardaniman Larosa mengatakan kemungkinan besar kliennya tidak hadir dalam pemeriksaan. Pihaknya juga mengaku telah menyerahkan surat penjadwalan ulang pemeriksaan ke Baris Krim. Terkait apa, Bang? Yang saya, Indra Kens itu tidak mangkir. Tapi, dia hanya birobat dan sekaligus kontrol yang telah terjadwal sebelum ada pahagilan dari Baris Krim. Jadi, kalau dikatakan mangkir dan menghilangkan ala bukti atau barang bukti, itu tidak benar. Direktur Tindak Bidana Ekonomi Khusus Baris Krimpori menjatuhalkan pemangkilan terhadap afiliator aplikasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kens hari ini. Kita akan bergabung dengan Gema Tanjung langsung dari gedung Baris Krimpori. Gema, apakah Indra Kens akan mangkir dari pemangkilan atau hadir? Ya, selamat siang. Sumi dan juga pemirsa diketahui memang Indra Kesuma atau Indra Kens hari ini akan mangkir dari pemangkilan pihak Baris Krimpori, khususnya Direktur Tindak Bidana Ekonomi Khusus. Dari informasi yang kami dapatkan, kuasa hukum Indra Kens melayangkan surat penundaan pemangkilan akibat kliennya saat ini sedang menjalani pemeriksaan medis di negara Turki. Dan dilihat juga dari media sosial Indra Kens, ia mengatakan bahwa saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan atau medis di negara Turki. Dan ia pun menyangkal bahwa mangkir dari pemangkilan Baris Krimpori. Pihak Baris Krim pun juga mengatakan akan kembali melayangkan pemangkilan kedua untuk Indra Kens. Dan jika pemangkilan kedua Indra Kens masih akan mangkir, maka akan dijemput paksa oleh pihak Baris Krimpori di pemangkilan ketiga. Dari situasi yang kami pantau di Baris Krimpori dari pukul 10 tadi, yang seharusnya menjadi jam pemangkilan dari Indra Kens, kami pantau tidak ada pihak dari Indra Kens ataupun kuasa hukum yang mendatangi pihak Baris Krimpori. Pihak Baris Krimpori pun juga belum menemui pihak awak media untuk memberitahu ataupun menjelaskan situasi saat ini, sehingga saat ini kami masih menunggu kabar ataupun informasi selanjutnya. Tetapi informasi yang kami dapatkan pula untuk sejauh ini pihak Baris Krimpori telah memanggil 15 saksi yang terdiri dari 9 saksi korban, 3 saksi umum, dan juga 3 saksi ahli. Di mana saksi ahli ini terdiri dari ahli ITE, BAPEPTI, dan juga Satgas Waspada Investasi. Dan dari total 9 saksi korban yang melapor ke pihak Baris Krimpori, kerugian yang dicapai dari aplikasi Binomo ini mencapai kurang lebih 3,8 miliar rupiah. Sehingga untuk saat ini korban menuntut keadilan dari pihak Baris Krimpori, dan juga melaporkan afiliator dari aplikasi Binomo, Indra Kens, untuk diperiksa, dikarenakan dituduh setelah mempromosikan trading investasi yang bodong. Memang sejauh ini aplikasi Binomo masih dipantau oleh otoritas jasa keuangan ataupun OJK, dikarenakan untuk saat ini memang Binomo merupakan instrumen trading online, yang dimana tradernya ini diminta untuk memprediksi harga dari aset yang akan turun ataupun akan naik di kedepannya, sehingga pihak OJK menilai bahwa aplikasi Binomo ini seperti judi online, dan kedepannya akan ditelusuri, baik afiliator ataupun pengguna, dan akan dikendakan pidana jika memang terbukti bahwa aplikasi Binomo ini merupakan aplikasi, bukan aplikasi investasi, mainkan aplikasi judi online. Sumi. Gemah, kemudian kapan Indra Kens ini akan dijadwalkan kembali? Untuk diperiksa? Ya Sumi, hingga saat ini kami awak media pasti menunggu keterangan dari pihak Baris Krim Polri jika memang akan mengadakan rilis ataupun jika ada perwakilan dari Indra Kens ataupun kuasa hukum yang mendatangi Baris Krim Polri untuk meminta tanggal pasti untuk penundaan pemanggilan, tetapi untuk saat ini memang kami belum mengetahui tepatnya pemanggilan kedua ataupun penundaan pemanggilan oleh kuasa hukum kepada Indra Kens sehingga untuk saat ini kami mesti menunggu informasi dari pihak Baris Krim Polri terkait dengan pemanggilan kedua tersebut. Untuk saat ini demikian Sumi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Gemata Anjung sudah melaporkan langsung dari Gedung Baris Krim Polri Jakarta.